alhamdulillah pasang stiker tapi jangan stiker rokok stiker porn atau stiker ini apa namanya pakai stiker rokok pemerintah Aceh menggelar apel pemeriksaan fisik mobil dinas yang akan digunakan untuk sarana transportasi kontingen dari seluruh Indonesia pada ajang pekan olahraga nasional PON 21 Aceh Sumut 2024 apel pemeriksaan tersebut berlangsung di lingkungan kantor gubernur Aceh dan dipimpin langsung oleh PJ Sekda Aceh Azwardi pada Sabtu 20 Juli 2024 Azwardi mengatakan sarana transportasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam suksesnya penyelenggaraan PON tanpa adanya transportasi yang baik maka proses mobilitas para peserta akan terhambat oleh sebab itu Azwardi meminta seluruh kepala satuan kerja perangkat Aceh untuk memberikan dukungan maksimal terhadap bidang transportasi pada PON mendatang sementara itu kepala dinas perhubungan Aceh yang juga ketua bidang transportasi pengurus besar PON wilayah Aceh T. Faisal mengatakan tujuan pemeriksaan fisik mobil dinas itu adalah untuk memastikan kesiapan dan juga keamanan kendaraan dinas untuk dukungan operasional PON Faisal menyebutkan ada 14.553 orang peserta yang terdiri dari atlet dan ofisial dari berbagai provinsi yang memerlukan sarana transportasi selama berada di Aceh ada pun jumlah mobil yang dibutuhkan adalah 1.440 unit sementara jumlah mobil yang sudah tersedia saat ini dari kementerian perhubungan 246 unit dan 524 unit dari pemerintah Aceh sisanya harus dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi kata Faisal mobil dinas yang telah diperiksa dan memenuhi standar kelayakan ditempelkan stiker pada kaca mobil ada pun kondisi fisik mobil yang diperiksa diantaranya adalah ban, AC, kaca jendela sabuk, lampu, pintu, kursi dan beberapa bagian lainnya apel pemeriksaan mobil dinas itu turut dihadiri asisten administrasi umum Iskandar dan juga seluruh kepala SKPA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!